Hai apa kabar kembali dengan saya Budi di channel Hilang Budi nya guys nah pasti anda udah familiar banget ya dengan yang namanya siaran digital apalagi bagi anda yang sudah membeli setbox karena TV di rumah anda itu enggak support dengan siaran digital lalu ada juga beberapa customer atau member dari Hilang Budi yang udah beli TV atau beli upgrade TV terbarunya dengan teknologi yang baru yang udah siap digital TV guys nah sering banget nih ketika customer udah beli TV ya apalagi seri-seri baru di 2022 itu banyak sekali TV yang sudah support digital tapi ketika sampai rumah itu mengalami sinyal hilang atau ngeblank guys nah di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi faktor penentu dari kualitas siaran digital yang itu terjadi masalah hilang sinyal dan mengakibatkan blank saat anda menonton siaran digital guys nah kalau begitu pantengin terus channel Hilang Budi jangan lupa like dan subscribe di channel Hilang Budi nya guys itu dia nah guys ya jadi eh saya akan jelaskan apa saja sih pengaruh yang akan membuat sinyal digital di rumah anda itu menjadi blank ya ada beberapa faktor sih sebenarnya yang mempengaruhi sinyal digital itu baik atau tidak guys ya tentunya eh niat pemerintah mengganti siaran analog menjadi siaran digital itu keren banget guys ya pertama banyak keuntungannya yaitu dari mulai kualitas gambar yang lebih jernih dan juga kualitas dari tampilan TV yang lainnya itu TV tabung atau siaran analog dengan di upgrade-nya kualitas gambar jadi digital itu akan lebih jernih dan lebih bagus lagi guys ditambah dengan kualitas gambar sekarang yang memang sudah sampai dengan 4K dan dia itu ada sudah pakai prosesor pula yang akan meng-upselling kualitas gambarnya menjadi lebih sempurna lagi guys nah itu dia kuncinya nah yang pertama untuk kenapa sih sinyal digital itu sering banget hilang ya atau ketika sudah sampai di rumah sinyalnya itu enggak ada atau tiba-tiba blank ya yang pertama banget nih guys ya itu masalah frekuensi atau dimana di kota Anda ataupun di daerah Anda ini guys untuk support sinyal digital itu masih sangat lemah dimana faktornya biasanya untuk siaran digital itu yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengverifikasi kode pos guys nah disaat kita verifikasi kode pos itu kita pastikan juga untuk daerah kita itu udah support atau belum guys jadi frekuensinya itu sudah bagus atau belum walaupun di tv tabung itu bagus belum tentu di tv digital itu dia bagus juga guys karena kan masih per daerah lalu yang kedua itu kualitas dari si antena guys nah kalau misalnya Anda beli antena biasa dengan yang pendek ya dengan yang pendek itu dia enggak dapat ini sinyalnya setelah di searching lalu Anda mengganti antena yang lebih bagus lagi atau antena di luar yang udah pakai namanya booster kalaupun di dalam ruangan sudah pakai booster Nah kalau misalnya dia enggak pakai booster itu bisa pakai antena yang lebih tinggi misalkan untuk arahnya juga lebih tinggi misalnya deket TV kita naikkan lagi di atasnya di atas TV itu jadi lebih bagus untuk kualitas sinyalnya jadi kita dengan arahnya aja posisi antenanya guys selain daripada antenanya nah lalu kalau memang masih nggak bisa baru kita pakai posisi antena luar nih guys jadi biasanya kalau di antena luar dengan ruangan yang tertutup itu tingkat sinyal atau frekuensi sinyalnya itu kan sangat rendah nih guys jadi kalau misalnya kita pakai antena luar itu bisa lebih bagus berbeda dengan kalau misalnya kita berada di perkotaan ya dan itu banyak-banyak gedung-gedung tinggi ya Nah itu kan pengaruh banget tentang yang namanya provinsi atau sinyal kualitas dari si siaran digital itu guys nah selain itu juga pastikan juga kalau misalnya TV anda sudah mempunyai antena yang bagus dengan upgrade yang bagus Nah itu pasti saya pastikan bisa dijamin dengan kualitas gambar siaran digital yang pasti lebih bagus guys Nah lalu tadi apa aja yang pertama itu kualitas di daerah yaitu ada frekuensinya atau tidak baik atau tidak melalui kode pos yang kedua yaitu kualitas dari si antenanya guys antenanya ini ya tadi saya bilang dia pakai antena biasa kah atau antena digital kah atau dia sudah pakai booster ya ada booster itu biasanya antena yang sudah pakai colokan bantuan power jadi lebih bagus nah yang ketiga yaitu letak dari antenanya guys jadi antena itu letaknya itu pengaruh banget ya misalnya antena dengan yang kecil nih di dalam ruangan harusnya sih bisa kalau misalnya di dalam daerah yang memang padat penghuni nya dan juga dia nggak ada gedung-gedung tinggi dan itu bisa banget nah kalau misalnya di dalam ruangan nggak bisa kita pakai alternatif yaitu antena luar guys nah kenapa pakai antena luar biasanya antena luar itu lebih sinanya lebih banyak karena dia posisinya di atas itu jadi letak dari antenanya jadi lebih bagus nah yang keempat nih guys untuk menjamin kualitas siaran digital itu tetap baik yaitu dengan pembelian STB yang sudah benar-benar syarat dengan Cominfo jadi benar-benar udah lisensi Cominfo dan itu sudah baik banget ada beberapa produk yang memang ya cuman sekadarnya saja sih jadi untuk kualitas gambarnya pasti lebih bagus dan juga kalau sudah lisensi Cominfo itu udah pasti bagus lah ya jadi kita nggak usah khawatirkan lagi itu jadi ada lisensi dari si Cominfo jadi lebih bagus untuk siaran digitalnya guys nah yang terakhir nih yang paling penting banget ya untuk membeli apa menghasilkan siaran digital yang bagus ya tadi anda juga harus pastikan siaran TV anda itu sudah support belum untuk TV nya jadi kalau misalnya belum support ya pasti harus pakai menggunakan STB dan pastikan STB nya udah di Cominfo atau anda mengupgrade TV yang lama dengan TV yang baru dengan sudah support siaran digital guys jadi ada lima poin tadi untuk bagaimana cara mengatasi siaran digital yang hilang ataupun tiba-tiba ngeblank saat anda menonton siaran digital guys kira-kira itu dulu ya poinnya jadi apa yang anda harus lakukan ketika anda mengalami yang namanya siaran digital hilang atau ngeblank guys kira-kira itu mungkin semoga bermanfaat untuk anda nih bagi anda yang kebingungan cara menonton siaran digital dan tiba-tiba blank terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe di channel Hilang Budi dan teruslah berbuat baik karena Allah suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik see you next time